Ini ada perdebatan kecil, kemudian berkembang perdebatan ini menjadi sejarah asal-usul Kementerian Agama. Ada yang bilang ini salah satu Ustaz, nggak bisa, Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam, karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa Kementerian ini harus menjadi Kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam, karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, menghadinya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan tujuh kata dalam piagam Jakarta. Yang mengusulkan itu menjadi jurudamai atas pencoretan itu, membawa bekas Allah, wasis jam iyah, nantutul ulama, kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Nah wajar sekarang kalau kita minta dirijen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren itu ya, dan santri juga jam iyah, nantutul ulama, saya kira wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja itu, tidak ada yang salah. Ada lagi yang protes lho, tapi kenapa itu kok mengafirmasi juga Tristan Katolik itu Buddha, eh insyaAllah. NU itu banyak besar. NU itu banyak umatnya, jamahnya banyak, dan besar secara fisik badannya. Dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil. Dan itu sifat NU. NU itu di mana-mana, itu pengen melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi Kementerian Semua Agama, itu bukan menghilangkan KNU-nya, tapi justru menegaskan KNU-nya. NU itu terkenal paling toleran, LU itu terkenal paling moderat. Itu saya kira tidak ada yang salah. Nah, saya kira ini background itu ya, kira-kira menjadi background landasan itulah, cara-cara berpikir kami di Kementerian Agama, yang insyaAllah sudah hampir seragam. Sudah hampir seragam, meskipun masih ada satu-dua yang biasa itu, karena kita mengelola organisasi yang besar. Adilah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji, akan tetap mengkritik, sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesan. Bekerjalah dengan hati pakai empati, jangan banyak intri, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat beraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelahku. Ketika kekuasaan mencoba mengkooptasi banyak instansi-institusi negara, anggaplah ya kita tahu misalkan eksekutif mencoba mengkooptasi legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sehingga banyak putusan-putusan yudikatif, baik MK maupun MA yang jelas-jelas digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, seperti MK memuluskan Kaisang, dan sekarang MK memuluskan Gibran, MA memuluskan Kaisang. Karena MK mahkamah kakak, MA mahkamah adik. Begitu ya, sehingga hari ini kita melihat, bahkan ormas keagamaan pun mencoba dikooptasi. Itu dalam pandangan kita sebagai rakyat. Maka, kita akan melihat bagaimana respon dari para ormas keagamaan yang ingin akan diberikan konsensi tambang yang katanya cadangan yang besar, tapi rupanya NU, konon kabarnya akan diberikan bekas tambangnya bakri. Bekas! Bekas mau sebesar apapun tetap aja bekas ya, bukan fresh. Nah ini kemudian yang membuat kita, rakyat jelata menginginkan Bahlil untuk membuka matanya. Buka matamu Bahlil. Lihat bagaimana respon dari Muhammadiyah, PWI, PGI, KWI, HKBP, dan itu semua menolak. Menolak. Karena apa? Karena ini seperti upaya untuk mengkooptasi, ini seperti upaya untuk mengendalikan, menyanderakan. Dan kita tahu bagaimana hari ini, politik-politik yang ada di Indonesia ini, politik sandera. Jadi upaya-upaya untuk menyanderah, sehingga mereka tidak berkutik, dan akhirnya manut saja pada kehendak kekuasaan. Itu perspektif publik hari ini. Buka matamu Bahlil, Muhammadiyah, PGI, KWI, HKBP, tolak konsensi tambang. Kita lihat kabar-kabarnya. Kalau banyak mayoritas yang menolak, apa artinya? Artinya, ada salah dalam pendekatan pemerintah terhadap rakyatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Masih ada ya perspektif para kadrun. Masih ada ya anggapan kadrun-kadrun begitu ya. Luar biasa. Kita lihat langsung kabarnya. Ini dari suara.com. Muhammadiyah, tolak tawaran izin tambang Bahlil.2. Kita kasih yang butuh. Artinya, ada ketergesa-gesaan, sehingga bahasanya bahasa defensif. Ya kita kasih yang butuh saja. Tidak mencoba untuk menawarkan sesuatu yang masuk akal untuk rakyat. Begitu. Muhammadiyah diusulkan untuk menolak tawaran jatah izin usaha pertambangan atau IUP yang ditawarkan oleh pemerintah. Usulan ini datang dari mantan ketua PP Muhammadiyah, Din Samsuddin. Bahkan sahabat SJ kalau nonton kemarin, kita juga diskusi dengan Pak Rizal Fadilah ya. Sarjana hukum. Kader senior dari Muhammadiyah yang bahkan bukan sekedar menolak, tapi mewanti-wanti. Hati-hati. Ini jebakan Batman dari kekuasaan. Sehingga nanti Muhammadiyah tidak bisa lagi kritis. Sehingga nanti PWI, KWI, PGI, HKBP tidak boleh kritis sama kekuasaan. Kalau NU kan memang dari awal sudah pengennya NU. Ini dapat. Nanti kita bahas ya. Kenapa kok bisa begitu? Menanggapi hal ini, Menteri Bahlil mengatakan menghormati keputusan itu dan kita menghargai perbedaan mendapat. Kita kalau ditanya ada yang tolak, terima, biasa. Kalau menolak ya nggak apa-apalah, kita hargai. Bukan masalah harga menghargai. Ini kan Bahlil bilang akan memberikan konsensi tambang itu sebagai ucapan terima kasih kepada Ormas Keagamaan karena sudah berkontribusi bagi negara sejak memerdekakan negeri ini. Bentuk penghargaannya diberikan harga seharga konsensi tambang. Ini namanya downgrade. Ini namanya melecehkan. Kalau dalam pandangan kita rakyat sih begitu. Ini pelecehan ini. Penghargaan itu namanya tak terharga. Bukan dihargai 1 miliar, 1 triliun, dan seterusnya. Loh, bukan ke situ. Kalau itu justru malah mendowngrade. Ada juga Ormas yang tidak butuh ya nggak apa-apa karena kita nggak maksa. Ini kan ucapan-ucapan yang tidak tampak kenegarawanan. Kalau kenegarawanan itu kekuasaan dia memberikan kebijakan itu yang disambut oleh rakyat kebanyakan. Bukan kemudian hanya memberikan keuntungan bagi sekelompok orang. Kan begitu. Nah, ini dari Muhammadiyah ini. Ini dari Muhammadiyah. Tetap semua ikut aturan. Harus ada reklamasi amdalnya. Harus ada siapa yang awasi. Kementerian teknis. Ada jaminan reklamasi. Nah, lihat. Bayangkan. Ini sesuatu yang seolah-olah akan diberikan kepada Ormas keagamaan. Nah, ini usaha ini untuk Anda dapatkan keuntungan. Tapi nanti Anda ikut aturan. Nanti kontraktornya kita yang atur. Nanti investornya kita yang atur. Nah, ini sih namanya menciptakan boneka-boneka baru. Iya kan? Bukan diberikan sebuah usaha dikelola sendiri. Pada akhirnya bukan begitu. karena semuanya diatur. Jadi Ormas hanya seperti seolah owners yang diatur oleh pemegang kebijakan dan owners tidak bisa menentukan segala sesuatunya sendiri. Apalagi tidak ada pengalaman. Kan repot. Sehingga bukan hanya Muhammadiyah KWI nyatakan tegak lurus tolak kelola tambang Ormas keagamaan. Ini keren ini. Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Migran dan Perantau serta keutuhan ciptaan Konferensi Wali Gereja Indonesia Martin Jenarut menyatakan sikapnya pihaknya tetap tegak lurus menolak tawaran wilayah izin usaha pertambangan yang telah disahkan Jokowi 30 Mei yang lalu. Ini di ujung-ujung kekuasaan Pak Jokowi tampaknya mau mencoba terus mengambil pengaruh. Barangkali ini pikiran saya harapannya ketika Pak Jokowi turun berharap pengaruhnya masih ada karena sudah berjasa memberikan konsesi tambang. Kan begitu ya? bukan memberikan legasi yang bisa dimanfaatkan tapi legasinya berbentuk pengaruh itu sih bukan legasi namanya. KWIU kan begitu yang kemudian halal dan haram kita sudah tidak tahu lagi yang mana. Kita tidak mengerti lagi mana yang harus dilakukan dan tidak. Ketika ulama-ulama pendeta tabib segala macam sudah terbeli apa jadinya? Tidak ada lagi yang bisa rakyat percaya kalau begitu. selamat menikmati